Hei Arnold, memutuskan untuk bermain di taman ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan. Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold? Aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Aku ucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu berregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel. Kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu. Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyianyikan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan. Ditambah rumahmu mulai membusuk. Dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah. Dan tunggu sampai Saint Peter mempersilahkanmu masuk. Uh, ini sangat keren. Hey, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzcilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen, tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi, hey, lihat. Di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi? Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang pencipta Yehova Adonai Yahweh Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu seraka untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan. Ini bukan lelucon, sobat. Bagus. Sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti. Sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Fiuu. Tepat pada waktunya. Hei, Tuhan. Jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Adakah yang lebih indah dari jalan-jalan musim panas di taman? Kita tidak bisa memilih takdir kita. Itu sudah ditentukan. Arnold, awas! Wow, sepertinya ada yang menumpahkan limba radio aktif di sini. Hei, Arnold. Sekarang kau bisa menjadi superhero. Apakah kau tahu kalau Wolverine Marvel awalnya disebut Benjamin? Jadi dalam kasus ini, kau adalah Beef Skunk Packerman. Keren! Ini pertama kalinya dalam sejarah ketika seorang superhero memiliki tiga kekuatan super. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya kekuatan super, Arnie. Misalnya, Master Pedang dari Jepang, Isao Maci. Mampu membelah peluru yang melaju dengan kecepatan 320 km per jam. Slavia Pajkic dari Serbia. Benar-benar kuat untuk menahan 20.000 volt listrik. Dan dia juga bisa memasak makanan dengan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuhnya. Sedangkan Wim Hof dari Belanda mampu bertahan di bawah suhu nol selama berjam-jam. Dan bahkan mendaki gunung Everest hanya dengan memakai celana dalam. Bagaimana denganmu, Arnold? Wow, selamat ya. Aku melihatmu telah mendapat kemampuan untuk memalupaku dengan tengkorakmu. Membangun bendungan. Dan bahkan mengembang biakan kutu super di tubuhmu sendiri. Tapi serius, jika kau pikir kekuatan supermu itu menggelikan, coba periksa Doc Welder DC Comics. Yang kekuatannya adalah mengelas anjing ke musuh-musuhnya. Dan Zeitgeist dari X-Men setelah pesta minum sepanjang malam menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk memuntahkan asam. Taukah kau bahwa kekayaan bersih Batman adalah 98 miliar dolar? Tampaknya menjadi superhero bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan salinan pertama buku komik Superman dijual di pelelangan seharga 3,5 juta dolar. Dan bila dilihat dari jumlah permintaan di Google, Spider-Man sekarang lebih populer daripada Presiden Amerika Serikat. Arnold, aku paham ini pastinya keren, tapi tetap saja tugas utama seorang pahlawan super bukanlah untuk menikmati kesenangan, tapi untuk berjuang demi kebaikan. Hai teman-teman, dunia dalam bahaya. Dunia hancur tanpa kalian. Oke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini adalah kulit manusia pertama di dunia yang direkayasa secara biologis. Di tahun 2011, para ilmuwan Belanda menciptakan sekor kambing yang bisa menghasilkan bahan untuk jaring laba-laba dengan susunya, lalu mengubahnya menjadi kulit manusia. Dan kulit ini 15 kali lebih kuat dari baja dan bisa menahan peluru kaliber 5,56. Penelitian ini secara resmi berakhir. Tapi bagaimana kalau eksperimen ini dilanjutkan secara rahasia? Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti-peluru. Wow, kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 sentimeter. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fullurin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah eletrop karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jeli yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagipula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu. Apa? Aku mengerti Arnie. Kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, Ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukku. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembira lah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzifer. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN 9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit. Bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Sepertinya Elon Musk ingin mencari tahu apa kita bisa mengembangkan kemampuan telepati pada manusia. Jangan khawatir, Arnold. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi, coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD. Karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi sarap. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan sekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syarap dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang orang tidak bisa menyembuhikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu. Kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak? Hei pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya Organisme Rekayasa Genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimu normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut. GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di Laboratorium Rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Sekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur Bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan Glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Kau ingin menjadi lebih tinggi? Kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu, sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nene tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah, Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen korgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada tiga pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda, sesuai dengan cahaya, yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, Kutekan tombol pertama. Apa kalian tahu, limunan tiga dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008. Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda dibalik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama kau akan pergi ke sana? Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara dan lensa dalam matamu. akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu. Bagaimanapun, kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 51. Oh benar, itu di negara bagian lain. Kau punya ide. Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun, kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi, lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto tiga kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul dua pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto tiga kali, dan kau mengacaukannya lagi. Paya. Nah, kini, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo, Arnold. Kau pasti bisa. Astaga. Tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beli. Ya, harus kuakui. Ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Arnold, lihat. Itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu, Arnold. Dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh, ya ampun. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali. Pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memerebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan Cybernatica. Dan karena drone musuh, bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 kilometer. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kau lah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Maju terkumpul. Jadi, Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyek KIL, mereka menembakkan impuls listrik. Dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 kilometer per jam. Kita harus cari tempat berlindung cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk kepermukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan berpergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja menghudu dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. gunakan. Oh, yeah. Tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold! Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold! Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah. Kini kita butuh prajurit tanpa implan dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu bawa dia masuk ke portal. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan mikrochip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini dan di masa depan ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan, otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil Derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama lima menit. Sekali lagi, Arnold, kau pasti bisa. Hei, Bung, kau mau bawa Arnold ke mana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Ilan, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatkan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu lagi. Hei, apakah kalian ingin coba membuat seseorang jadi abadi? Wow, siapa ini? Aku rasa orang ini tidak tahu apa itu kesepian. Sepertinya kita menemukan orang yang kalian cari. Aku tidak sabar untuk cari tahu bagaimana kalian akan membuat dia abadi. Mencangkok DNA Forhis kepada pria tampan itu adalah ide yang bagus. Dari sudut pandang biologi, kau bisa membuat seseorang abadi. Untuk mencapai ini, kau hanya perlu menghilangkan kecenderungan penuaan dan menderita sakit dari DNA. Tapi hari ini, Snod dan Gop mencoba mencari tahu bagaimana cara membunuh sesuatu yang abadi. Percobaan pertama adalah teleportasi. Untuk memindahkan obyek dari titik A ke titik B, kau harus memindahkan seluruh atom dan hubungan syaraf tepat sama seperti aslinya. Setelah itu, obyek aslinya harus dihancurkan dan tersisa hanya salinan sempurnanya. Karena itu, secara teori, teleportasi membunuh obyek vana dan abadi. Hmm, aku mengharapkan hasil yang sedikit berbeda, tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Di sini kita punya cairan alkali yang bisa melarutkan makhluk hidup manapun. Sayang sekali para alien tidak menonton Breaking Bad. Karena jika menonton, mereka pasti tahu alkali bisa melarutkan bak mandi lebih cepat dibanding tubuh manusia. Aku rasa percobaan berikutnya pasti akan membunuhmu, pria tampan, dimulai dengan menghancurkan otakmu. Tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menahan hal seperti ini lebih dari sehari. Kau masih hidup? Baiklah. Beruntung sekali Snot dan Gob baru saja mencuri penggiling daging besar ini kemarin. Kita tunggu apa lagi? Penggiling dagingnya tidak akan menyala sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih. Pada satu sisi, kita sudah membunuhnya. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Entahlah, tapi ini pasti agak menarik. Tunggu dulu, kenapa kalian ingin membunuh makhluk abadi? Ah, kalian ingin menyingkirkanku dan mengambil alih acaraku, kan? Sial, dia tahu dia kita waktunya untuk kabur. Tidak masalah, kita akan membuat acara sendiri, lalu kita akan jadi hebat. Pergi! Maafkan aku, kawan. Aku bahkan belum tanya namamu. Oh, Arnold. Senang bertemu denganmu.